Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Saudara-saudara yang amat dihormati Semua para penonton Yang amat saya hormati Kita sudah mendengar Satu ahli parlimen bersatu Perikatan Nasional Iskandar Zulkarnain Yang menyatakan sokongan terhadap Kerajaan Perpaduan Pimpinan Datuk Seriana Ibrahim Tanpa meninggalkan parti bersatu Menjadikan sokongan di dalam parlimen Dua per tiga Untuk Datuk Seriana Ibrahim Nah Penyebab kepada sokongan Iskandar Zulkarnain Terhadap kerajaan Perpaduan adalah Disebabkan Keadaan Ataupun Ya, keadaan Pengundi-pengundi bagi kawasan Yang dijaga Oleh ahli parlimen Kuala Kangsar tersebut Nah, yang mengejutkan Saudara-saudara Seperti apa yang saya pernah kata sebelum ini Ini menjadi satu Pembuka Kepada Ahli-ahli parlimen Tembangkang yang lain untuk Mengikut keputusan yang sama Buktinya Satu lagi ahli parlimen Dari bersatu Perikatan Nasional Juga Sudah menyatakan sokongan Menjadikan Dua MP Bersatu MP Perikatan Nasional Menyatakan sokongan Terhadap Pimpinan Kerajaan Perpaduan Nah, apa yang berlaku Selepas itu Sudah pasti ini Satu beban Ataupun satu lagi perkara yang penting Yang harus difikirkan oleh Pengurusi Perikatan Nasional Merangkap Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin Satu artikel dari Harapan Delhi Dikongsi oleh Syabudin Husin juga Isu peruntukan bukanlah cerita dongeng Mahyadin, tunggu apa lagi? Di dalam artikel ini Satu perkongsian yang pasti mengejutkan Kepimpinan Perikatan Nasional Hanya kira-kira dua minggu Selepas Ahli Parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Daripada Bersatu Mengumumkan Sokongan kepada Kepimpinan Anwar Ibrahim Pada 12 Oktober Kini seorang lagi Wakil rakyat Parti itu berbuat demikian Ahli Parlimen Labuan Suhaili Abdul Rahman Adalah Ahli Parlimen kedua Daripada Bersatu Dan PN Yang mengumumkan Pendirian menyokong Anwar Tidak jauh berbeza dengan Iskandar Zulkarnain Yang memberi alasan Perlukan peruntukan Dan kesukaran Dalam memberi hikmat Kepada rakyat di kawasannya Sebagai alasan Mengalih sokongan Kepada Anwar Suhaili pula membangkitkan Rintihan berterusan Daripada pengundi Dan keperluan mendesak Untuk membantu mereka Sebagai asas Keputusan yang diambil Tambahan lagi Menurut Suhaili Rakyat Labuan Sudah lama Merinti Akibat berdepan Kos secara hidup tinggi Selain Masalah bekalan air Dan elektrik Sejak hampir 15 tahun lalu Tanpa sebarang Penyelesaian Begitu pun Sama seperti Iskandar Zulkarnain Suhaili juga Mengumumkan Beliau akan tetap Taat dan setia Kepada bersatu Selain ingin terus Kekal menjadi Ahli parti tersebut Nah mungkin Ada diantara kita Semua yang akan Berfikir Akan membuat Pandangan Spekulasi Adakah kedua-dua Ahli parlimen Dari bersatu Perikatan nasional Yang menyatakan Sokongan terhadap Kerajaan perpadaan ini Bakal dikenakan Tindakan Sehingga mereka mungkin Boleh dipecah Nah semua itu mungkin Kita nantikan Apa yang akan berlaku Dalam artikel ini juga Dalam tulisan tersebut Berdasarkan maklumat Didapati isu peruntukan Bukanlah cerita dongeng Dan ia benar-benar Merupakan hambatan Yang meresahkan Bagi ahli-ahli parlimen Blok pembangkang Ketika ini Dengan itu Dinyatakan Jika PN Terus keras hati dan degil Untuk datang berbicara Dengan kerajaan Saya dengan jelas Menyebut bahwa Ada beberapa ahli parlimen Lain lagi Akan mengambil langkah Sama Seperti skandal Zulkarnain Jika saya pun Boleh dapat maklumat Berkenaan Mustahil pimpinan Bersatu dan PN Tidak mengetahuinya Begitu saudara-saudara Tontonan Puan Di dalam Ulasan ini lagi Berikutan PN Sehingga kini Masih lagi keberatan Degil dan keras hati Untuk datang Berbincang Dengan kerajaan Bagi membincangkan Soal peruntukan Yang diperlukan itu Tindakan dua MP ini Tidak lain adalah Salah Mahyadin Selaku pengurus PN Dan ketua Blok Pembangkang Mahyadin harus Membuang ego Dan keras hatinya Ia kemudiannya Disusuli dengan Semua ahli parlimen Pembangkang Akhirnya diberikan Peruntukan tahunan Bagi kawasan Masing-masing Jika Mahyadin Rasa malu Cukup atas Kapasitinya Sebagai ketua Blok Pembangkang Untuk beliau Membuat kenyataan Media Saja berkenaan Dengannya Dan kemudian Biarlah Hamzah Zainuddin Selaku kota Pembangkang Mengadakan Perbincangan Dengan Fadila Yusof Timbalan Pendana Menteri Yang telah Diberi tugas Oleh Anwar Malah Anwar pernah Menyebut Hari ini Selesai Perbincangan Dengan Fadila Esok Peruntukan Akan Segera Disalurkan Maka Nak tunggu Apa lagi Soal Sabunin Namun Kenapa Masih Mahu Diseksa Ahli-Ahli Parlimen Dengan Kesengsaraan Empat Tahun Lagi Menjalankan Kewajipan Tanpa Peruntukan Atau Mahyadin Tak kisah Melihat Lebih Ramai Lagi Ahli Parlimen PN Bertindak Seperti Kuala Kangsar Dan Labuan Selepas Ini Apa Comment Anda Berkaitan Dengan Isu Ini Terus Kamu Sama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Mohon Bantu Channel Ini Dengan Menekan Butang Like Share Dan Juga Subscribe Halo Semua Salam Sejahtera Malaysia Puan-tuan Yang Amat Dihormati Semua Pada Pilihan Reumum Ke-15 Yang Lepas Sudah Pasti Kita Melihat Ada Pemimpin Pemimpin Ataupun Calon Pemimpin Daripada Parti Yang Tidak Dicalonkan Ataupun Tidak Menjadi Calon Akhirnya Kita Dapat Melihat Juga Ada Yang Lompat Parti Ada Yang Bertanding Atas Tiket Bebas Dan Menang Dan Menyertai Parti Lain Daripada Parti Yang Pernah Beliau Sertai Ada Yang Keluar Parti Ada Yang Lompat Parti Dan Sebagainya Nah Kita Dapat Lihat Juga Ada Pemimpin Yang Dipecat Daripada Parti Contohnya Tanselian Ormusa Dan Begitu Tanding Bebas Dan Akhirnya Menang Dan Menyertai Perikatan Nasional Nah Apa Terjadi Kepada Dua Pemimpin Ini Selepas Mereka Kita Dapat Lihat Bukan Lagi Di Dalam Sebahagian Daripada Kerajaan Saudara-saudara Yang Amat Dihormati Tonton Nama Puan Mungkinkah Tanselian Ormusa Syedan Kasim Akan Berkemungkinan Mendapat Jawatan Yang Lebih Tinggi Di Dalam Kepimpinan Tidak Musail Menjadi Timbalan Presiden Pas Menjadi Presiden Pas Dan Begitu Juga Syedan Kasim Mungkin Beliau Akan Mendapat Jawatan Yang Tertinggi Di Dalam Kepimpinan Perikatan Nasional Semua Itu Boleh Berlaku Tapi Saudara-saudara Tuan-tuan Nama Puan Satu Artikel Hari Ini Dari Malaysia Kini Mengesahkan Jawatan Baharu Untuk Kedua-dua Bekas Bos Besar Amno Bekas Pemimpin Amno Ini Satu Artikel Dari Malaysia Kini Berkongsi Dua Bekas Pemimpin Amno Dilantik EJK Pas Pusat Saya Teruskan Di dalam Artikel Ini Dua Bekas Pemimpin Amno Yang Pertama Tan Sri Anwar Musa Dan Syahidan Kasim Adalah Antara Sembilan Individu Yang Dilantik Sebagai Ahli Jawatan Kuasa Ataupun EJK Pas Pusat Bagi 2023 Sehingga 2025 Setiausaha Agung Pas Takiyudin Hasan Dalam Satu Kenyataan Berkata Pelantikan Jawatan Tersebut Dibuat Pada Mesyuarat Jawatan Kuasa Kerja Parti Itu Ia Dicadangkan Serta Dipersetujui Berdasarkan Peruntukan Fasal 25 Dan 26 Perlembagaan Berkenaan EJK Lain Yang Dilantik Termasuk Nasruddin Hasan Muhammad Yusni Matpia Wan Rohimi Wan Daud Muhammad Zudi Marzuki Nik Muhammad Zawawi Saleh Ahmad Yunus Hairi dan Muhammad Mazri Yahya Penolong Setiausaha Agung Satu Dua Dan Tiga Pula Masing-masing Disandang oleh Khairul Faizi Ahmad Kamil Khairul Fahmi Mat Son Dan Muhammad Syahir C. Sulaiman Katanya Anwar Dan Syahidan Adalah Antara Ahli UMNO Yang Dipecat Karena Dipecat Keahlian Mereka Pada Mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MKT Parti Itu Sebelum PRU 15 Pada Tahun Lepas Anwar Yang Juga Bekas Setiausaha Agung UMNO Menyertai PAS Pada Jun Lalu Bekas Ahli Parlimen Keteria Itu Juga Adalah Pengurusi NGO Mufakat Nasional Syahidan Pula Adalah Bekas Ahli Parlimen Araw Dari BN Tetapi Dipecat Daripada UMNO Selepas Bertanding Dikerusi PR Parlimen Pada PR 15 Atas Tiket PN Selepas Namanya Tidak Tersenarai Sebagai Calon Rupanya Syahidan Kasim Dipecat Daripada UMNO Selepas Bertanding Dikerusi Parlimen Itu Pada PR 15 Atas Tiket PN Jadi Sedara Sedara Selain Itu Takiyudin Juga Berkata Takiyudin Juga Menyenaraikan Barisan Peseru Jaya PAS Negeri Dan Wilayah Pesegetuan Dilantik Sedara Sedara Mungkinkah Selepas Ini Tidak Mustahil Juga Syahidan Kasim Dan Anwar Musa Bakal Mendapat Jawatan Yang Lebih Tinggi Lagi Di Dalam Kepimpinan PAS Apa Komen Anda Terus Kami Sama Di Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya